Sayangnya, hari ini akhirnya tiba. Ada beberapa hal yang harus kita hadapi meskipun kita tidak menginginkannya. King E menghela nafas dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia berkata dengan lembut, bayangan itu tidak lain adalah ayah Tian Xi. Itu benar-benar dia. Chen Ji terkejut. Dia sudah menduga hal ini, tetapi dia tidak yakin. Sekarang kau seharusnya bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang yang abadi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kita lawan. Begitu dia kembali dan mengetahui tentang Tian Xi, dia pasti akan menyerangmu. Saat itu, kita tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Kata King E dengan khawatir. Seorang yang abadi. Di mana mereka? Apakah mereka hidup bersama dengan para dewa? Chen Ji bertanya. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia gembira. Begitu dia tahu di mana para dewa berada, dia akan dapat menemukan ibunya. Selama ini, Chen Ji tidak pernah berani melupakan janjinya. Dia harus membantu ayahnya menemukan ibunya dan bersatu kembali dengan keluarganya. King E menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti Chen Ji. Kemudian dia berkata, orang-orang abadi hidup di bawah ajaran orang-orang abadi, tetapi tidak ada orang abadi di benua itu. Oh, King E, sepertinya kamu tahu banyak. Benua macam apa itu? Aku samar-samar ingat pernah melihatnya dalam pertempuran sebelumnya. Chen Ji terus bertanya. Ayah Tian Ji datang ke benua Kiankun secara kebetulan dan bertemu denganku dan saudara perempuanku. Tentu saja, aku belajar beberapa rahasia darinya. King E berkata sambil menjelaskan, benua itu adalah pusat dunia ini. Benua itu disebut Tanah Suci Kiankun. Konon, itu adalah benua yang paling dekat dengan para dewa. Benua itu diberkati dan dilindungi oleh para dewa. Tentu saja, benua itu telah menjadi surga bagi banyak orang. Tanah Suci Kiankun adalah benua yang paling dekat dengan para dewa. Sepertinya kita harus menggunakan benua ini sebagai batu loncatan untuk menemukan para dewa. Kata Chen Ji dengan terkejut. Chen Ji, kamu, rencana macam apa yang kamu punya? Jangankan makhluk abadi, bahkan Tanah Suci Kiankun dipenuhi dengan makhluk abadi. Itu bukan tempat yang bisa kita tinggali. King E mengingatkannya dengan serius. Eh, ku rasa kau tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah kita manusia biasa saat itu? Karena kita bisa berdiri di puncak benua ini, cepat atau lambat Tanah Suci semesta akan diinjak-injak di bawah kaki kita, bukan? Chen Ji bersemangat tinggi dan penuh semangat juang. Chen Ji, hebat sekali kau memiliki tekad yang kuat, tapi ku harap kau tidak bersikap terlalu sombong. Kita tidak tahu kapan Ayah Kaisar akan muncul. Kita harus waspada. King E menasihati. Tentara lawan bersenjata, air lawan bendungan tanah. Tidak apa-apa kalau dia tidak datang, tapi begitu dia datang, aku akan memastikan dia tidak pergi. Chen Ji berkhutbah, ini bukan pertama kalinya aku membunuh dewa. Aku tidak keberatan membunuh beberapa dewa lagi di masa depan. Kamu, King E terkejut dengan sikap Chen Ji yang mengesankan, tetapi dia masih sangat khawatir tentangnya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin orang yang bisa melahirkan seorang Kaisar begitu mudah dihadapi. Dia tidak ingin meredam antusiasme Chen Ji, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, saudara-saudarimu pasti sudah menunggumu. Ayo kembali. Chen Ji tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa King E kembali ke istana Kekaisarannya. Pertama. Halo, saudariku. King E merasa malu saat melihat saudari-saudarinya untuk pertama kalinya. Wah, adikku, akhirnya kau di sini juga. Kami tidak punya ratu di istana Kekaisaran. Kami sudah menunggumu. Mereka tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi mereka juga memuji King E. Apa, ratu, aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana aku bisa menjadi ratu? King E terkejut dengan pujian itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menerimanya. Kakak, kau adalah dekan tanah suci semesta. Kau adalah orang yang berbudi luhur dan terhormat. Kau juga orang yang telah melihat dunia. Tugas penting menjadi ibu dunia adalah tugasmu. Kakak-kakaknya menghiburnya. Terlepas dari temperamen, latar belakang, atau kualifikasinya, King E tidak diragukan lagi adalah pilihan pertama. Jika Kekaisaran Darah Naga ingin mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka harus memiliki seorang ratu. Eh, karena semua orang telah memilihmu, kamu seharusnya tidak menolak lagi. Chen Jiu akhirnya berkata dan membuat keputusan akhir. Baiklah, saya akan mendengarkan yang mulia. King E segera mendalami karakternya dan tidak mengecewakan semua orang. Pada hari ke-18 bulan ke-8 penanggalan lunar tanah suci semesta, Kaisar Darah Naga dimahkotai sebagai ratu. Semua orang yakin bahwa dekan Akademi Tanah Suci Semesta dinobatkan sebagai ratu. Ini tidak diragukan lagi yang paling meyakinkan, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun lagi. Era baru telah resmi dimulai pada hari ini. Tanah Suci Semesta dihapuskan, dan kalender dimulai lagi. Ini karena era baru telah tiba. Meskipun Chen Jiu tidak mengatakannya, Tanah Suci Semesta sekarang dikenal sebagai benua Darah Naga. Pada hari ke-18 bulan ke-8 kalender lunar tahun pertama Kekaisaran Darah Naga, Chen Jiu mengeluarkan lebih dari 100 dekret Kekaisaran berturut-turut. Dia bekerja keras untuk mengembangkan ekonomi dan membuat negara menjadi makmur. Rakyat bersatu, dan masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Seluruh Kekaisaran Dragon Blood penuh dengan semangat, dan mereka semua bekerja keras untuk mengembangkan dan memperkuat negara. Hanya dalam beberapa bulan, Kekaisaran Darah Naga berubah drastis. Para iblis mundur, para iblis tenang, dan para penjahat berkurang. Semua hal negatif menghilang. Kemakmuran dan kemakmuran pun tumbuh subur. Kekaisaran Darah Naga menciptakan era kemakmuran baru. Para lansia dirawat, dan pintu-pintu tidak ditutup pada malam hari. Seluruh warga negara dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Semua kekhawatiran mereka hilang. Negara itu makmur dan rakyatnya hidup damai. Sebagai Kaisar, Chen Jiu secara alami sangat santai. Ia menemani para wanitanya menjelajahi gunung dan sungai, mencari kesenangan. Waktu berlalu begitu cepat. Pertama, di bawah cahaya aurora dari kutub utara ekstrim, Chen Jiu dan para wanitanya berada di dalam gua es yang dalam. Mereka semua telanjang, dan itu sangat menggoda. Para selirku yang terkasih, saatnya minum obat kalian. Ayo minum obat kalian, pil yin yang keos, satu untuk kalian masing-masing. Chen Jiu membagikan obatnya. Para wanita itu segera membuka mulut mereka dan diberi satu demi satu pil yin yang keos. Pil yin yang keos adalah pil saint great terbaik yang dapat membantu seseorang menjadi saint terbaik. Belum lagi sekarang, bahkan selama era empat kaisar besar, tidak ada yang pernah mendengarnya. Itu jelas merupakan harta tak ternilai yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun, harta karun seperti itu kini digunakan oleh Chen Jiu sebagai kesenangan sebelum berhubungan seks. Jika orang lain tahu, mereka pasti akan memarahinya karena menjadi pemboros. Tindakan Chen Jiu yang tidak tahu malu tidak terbatas pada ini. Dia mengeluarkan pil suci darah naga dan meminumnya sendiri. Gemuruh, ki darah melonjak ke langit, dan tubuh bagian bawah Chen Jiu membengkak. Dia benar-benar harus minum obat sebelum melakukannya. Yang mulia, jika dunia tahu bahwa setiap kali Anda melakukan sesuatu, Anda perlu minum obat untuk menghadapi kami, apakah mereka akan menertawakan Anda karena tidak kompeten? Pada saat ini, Kian Xiangyi mulai mengejeknya. Aku tidak berguna. Kalau aku tidak berguna, akankah aku mampu mendorong kalian semua ke alam suci sejati surga kelima? Chen Jiu memutar matanya dan memarahi. Naga tua tercelah itu, kau mengatakan bahwa perpaduan yin dan yang akan membantuku mengalami transformasi ekstrim. Dalam satu tahun ini, kultifasimu telah meningkat, tetapi aku belum. Aku telah menderita kerugian besar. 702. Suamiku, jangan marah. Kultifasi kami terlalu rendah untuk membantumu berkultifasi. Saat kamu membawa kami ke tahap ke-6 dari tahap penggabungan yin yang, kami pasti akan dapat membantumu berkembang. Suan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba membujuknya. Benar sekali, suamiku. Apakah kamu tidak senang dengan kami? Mengapa kamu begitu perhitungan tentang kultifasi kita? Para wanita itu terus berbicara, memamerkan penampilan mereka yang menggoda saat mereka mulai mengjilat Chen Jiu. Kalian bajingan, lihat bagaimana kaisar ini akan menghukum kalian. Chen Jiu melotot ke arah mereka. Dia tidak tahan lagi, jadi dia menarik Kian Siang Yi dan mulai bermain dengannya. Ayo, yang mulia, hamba tidak tahan lagi. Hentikan, biar hamba yang melayani anda. Kian Siang Yi dipermainkan oleh Chen Jiu dan dia tidak tahan lagi. Tidak ada cara lain. Selama berhari-hari, para wanita itu menghabiskan waktu bersama Chen Jiu, dan kadang-kadang, mereka bersenang-senang. Tubuh mereka telah lama dirangsang oleh Chen Jiu hingga menjadi sangat sensitif. Baiklah, lihat saja bagaimana kaisar ini akan menghukum kalian nanti. Chen Jiu melotot ke arah mereka, tetapi dia sebenarnya menikmatinya. Kian Siang Yi menatapnya dengan kepahitan yang tersembunyi, lalu dia berlutut di depan Chen Jiu dan mulai memeluknya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Chen Jiu mendorongnya kembali dan mulai memanjakannya dengan penuh semangat. Bang, bang, pertarungan sengit itu membuat darah para wanita mendidih. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin demi Kian Siang Yi. Tubuh mungilnya dihantam oleh orang besar seperti Chen Jiu, dan dia tampak sangat lemah, seolah-olah dia bisa hancur kapan saja. Daging lembut seputih salju milik Kian Siang Yi terus berubah bentuk. Dia terengah-engah dan mengerang, dan dia berada dalam kondisi yang sangat bahagia. Di bawah cahaya aurora dataran utara, pertarungan tangan kosong ini sangat artistik. Karena mereka semua disukai oleh langit dan bumi, cantik dan rupawan tanpa cacat. Di bawah dataran es yang berkilau dan bersih, di bawah ruang waktu yang suci dan agung, kombinasi mereka menjadi satu. Seolah-olah para dewa sedang membacakan sepotong musik suci, memabukkan dan memikat. Hei, lihat, Siang Yi mulai menyerap ki kekacauan primal. Jejak ki kekacauan primal telah muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, gadis-gadis itu terkejut dan menantikannya. Chen Jiu, di bawah pengaruh pil suci darah naga, dia hanyalah seorang pemeras tumpukan. Meskipun dia tampaknya menyerang Kian Siang Yi, pada kenyataannya, tujuan utamanya adalah untuk membantunya memadatkan kultivasinya. Selama setahun terakhir, jika bukan karena penyempurnaan Chen Jiu, kultivasi para wanita tidak akan maju sejauh ini. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, para wanita itu semua bisa maju ke tingkat sein tingkat atas. Jumlah mereka belum pernah sebanyak ini sekaligus. Pada saat itu, lebih dari sepuluh dewa perang Chautik Yin yang akan turun, dan seluruh benua akan terguncang lagi. Ah, aku tidak tahan lagi. Chen Jiu, ampuni aku, kali ini aku sudah mencapai batasku. Akhirnya, Kian Siang Yi tidak tahan lagi dan mulai memohon belas kasihan. Mengampuni kamu, bagaimana bisa semudah itu? Aku sudah minum pil itu, kata Chen Jiu dengan marah. Chen Jiu, kamu adalah Kaisar Agung, bagaimana mungkin kamu bersikap picik hingga bertengkar dengan wanita sepertiku? Kian Siang Yi langsung mengeluh dan memohon belas kasihan. Tidak bisakah seorang Kaisar Agung bersikap picik? Chen Jiu tidak melepaskan Kian Siang Yi, dan memaksanya melakukannya dua kali lagi, menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatannya. Chen Jiu, aku akan dibunuh olehmu. Keluhan terakhir Kian Siang Yi hanya membuat pria itu semakin puas diri. Haha, er, kemarilah. Chen Jiu menarik King E dengan tangannya yang besar. Chen Jiu, bersikaplah lembut. King E sudah berbaur dengan wanita lainnya, dan dia sudah terbiasa bermesraan dengan Chen Jiu di depan umum. Khususnya, fakta bahwa Chen Jiu mampu membantu King E meningkatkan kultifasinya saat ini membuatnya semakin gembira. Ia menjadi semakin tergila-gila dengan masalah ini. Tampar, tampar, setelah itu, wajah King E memerah karena bahagia. Yin dan yang bersatu, dan kiprimal chaos semakin banyak diproduksi di tubuhnya. Dibandingkan dengan Kian Siang Yi, fondasi King E tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Namun, dalam kata-kata Kian Siang Yi, dia tidak akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Menurutnya, itu semua karena tubuhnya yang bersalju. Chen Lan, Mulan, Zhao Lian, Er, Chen Hanswe. Wanita berikutnya tidak mengikuti perintah, tetapi bergiliran secara acak untuk mengambil alih bantuan wanita sebelumnya. Saat giliran Chen Hanswe tiba, tubuh Chen Jiu tiba-tiba bergerak, dan gumpalan kicautik menghasilkan sentuhan emas. Apakah aku akhirnya berhasil? Chen Jiu sangat gembira, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerahkan lebih banyak upaya dalam tindakannya. Saat dia bergerak, kemegahan emas di tubuh Chen Jiu tidak diragukan lagi meningkat. Akhirnya, kemegahan emas mengalir melalui pilar suci surgawinya seperti pembulu darah, dan pola emas muncul di atasnya, membuatnya semakin kuat dan misterius. Energi emas ini seharusnya milik kekuatan dewa sejati. Chen Jiu telah melihat kekuatan dewa sejati, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang situasinya sendiri. Namun, yang tidak dia pahami adalah bahwa energi emas ini terjalin dengan kicautiknya, dan tidak ada cara untuk memisahkannya. Pertama, tidak dapat memisahkan dan memurnikan berarti Chen Jiu tidak dapat menjadi dewa sejati yang sejati. Dia tidak mau menerima ini, jadi dia mencoba memisahkannya dengan paksa. Namun, begitu dia mencoba, kie emas itu otomatis menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kepala Chen Jiu terasa sakit, dan dia semakin bingung. Sambil memenuhi permintaan para wanita, dia terus bereksperimen. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan, dunia ini tidak akan mengizinkannya untuk naik ke tingkat dewa. Ya, ini adalah penemuan yang tragis. Kie emas tidak diragukan lagi milik dewa sejati, dan Chen Jiu juga memiliki dasar untuk naik ke tingkat keilahian. Namun, ruang waktu benua ini tidak dapat menahan energi semacam ini. Begitu muncul, ia menerobos ruang waktu dan terbang menjauh. Ini seperti peningkatan energi, tetapi bukan peningkatan yang sebenarnya. Ini adalah situasi yang sangat aneh, dan Chen Jiu tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Dia tidak percaya pada ajaran sesat. Mengapa Tuhan yang sejati bisa turun, tetapi dia tidak bisa naik ke tingkat keilahian. Chen Jiu mencoba lagi dan lagi, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia hanya bisa mencapai alam demigod. Lupakan saja, aku akan memikirkan cara lain di masa depan. Mier benar-benar kelelahan. Chen Jiu melirik kamu, dan hatinya sangat sakit hingga dia berhenti berkultivasi. Chen Jiu, ada apa denganmu? Lihat apa yang telah kau lakukan pada kami. Kami tidak punya tenaga lagi. Bagaimana kami bisa berpartisipasi dalam turnamen prodigi seperti ini? Suan Ling mengeluh. Dia seperti sepotong salju, lumpuh di tanah, tidak bisa bergerak. Ah, itu hanya dorongan sesaat, dan kultivasiku sedikit meningkat. Aku sedikit berlebihan. Selir-selirku yang terkasih, mohon maafkan aku. Chen Jiu buru-buru meminta maaf. Ia membujuk mereka, para selirku yang terkasih, mari kita serahkan turnamen prodigi kepada mereka yang lebih membutuhkannya. Jika kalian pergi, bukankah yang lain akan langsung bunuh diri karena malu? Tidak, kami ingin pergi. Kata para wanita itu serempak. 703 Pada hari pertama bulan pertama tahun kedua kalender Dragon Blood, turnamen prodigi resmi diadakan di Akademi Kosmik. Turnamen tahun ini sangat tidak penting dan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena bangkitnya kekaisaran Dragon Blood, turnamen ini, yang dulunya didominasi oleh para half saint, kini menjadi tempat berkumpulnya para saint. Ian dari Akademi Cahaya dan tubuh ilahi sihir akademi lainnya juga telah naik ke tahap saint, tetapi ketika mereka melihat turnamen itu, mereka tercengang dan sangat cemberut. Kekaisaran Dragon Blood terlalu kuat, para kontestan yang mereka kirim setidaknya adalah ahli saint ketiga. Belum lagi fisik mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan tubuh ilahi kelas atas seperti mereka. Mustahil bagi mereka untuk berguna. Turnamen itu bahkan belum dimulai, tetapi para elit benua sudah terkejut dengan berdirinya kekaisaran darah naga. Mereka tahu bahwa turnamen ini ditakdirkan menjadi momen ketika kekaisaran darah naga bersinar lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan para elit lain di benua. Kalau mereka benar-benar ingin berbicara mengenai koneksi, maka mereka hanya ada di sana untuk menjadi penghalang bagi kekuatan Dragon Blood Empire. Turnamen Prodigy tahun ini tentu saja diselenggarakan oleh Chen Jiu sendiri. Bahkan, ia juga tidak berdaya karena istrinya termasuk di antara para kontestan. Ia tidak punya pilihan selain datang. Para pahlawan dunia, selamat datang di turnamen Prodigy pertama kekaisaran Dragon Blood. Hadiah kali ini sangat berlimpah. Dari juara pertama hingga juara kelima puluh, kalian semua akan diberi hadiah senjata suci. Saya harap semua orang akan terus bekerja keras dan mencapai hasil yang nyata, begitu Chen Jiu mengumumkan ini, hadirin bersorak. Senjata suci adalah harta karun utama yang sangat diinginkan para orang suci bahkan dalam mimpi mereka. Para pemuda yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung langsung bersemangat kembali. Jika mereka cukup beruntung untuk masuk dalam lima puluh besar, bukankah mereka akan dapat menghasilkan banyak uang? Tanpa basa-basi lagi, Chen Jiu mengatur agar turnamen diadakan dengan cara diundi. Sebanyak seribu prodigi naik ke panggung untuk bertanding. Rumble, babak penyisihan juga sangat menegangkan. Setelah beberapa putaran pertandingan, seratus kontestan teratas dengan cepat diputuskan. Di antara mereka, elit dari Dragonblood Empire berjumlah 90. Ini adalah perbandingan yang mengerikan. Kepala sekolah yang diundang untuk menonton pertarungan itu semuanya merasa sangat malu. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar sudah tua, karena salah satu kontestan di panggung dapat bertarung seri dengan mereka. Itu benar-benar membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Para selir kekaisaran tidak terkalahkan, tentu saja, di antara para kontestan, yang mendapat sorakan tertinggi tidak lain adalah sebelas selir kekaisaran Chen Jiu. Mereka telah lama menjadi legenda dunia. Sekarang, mereka telah muncul kembali dengan kekuatan ilahi tertinggi dan dengan mudah masuk ke dalam seratus teratas, menyebabkan banyak orang memuja dan menyembah mereka. Efek dari kecantikan tersebut secara langsung menekan kecemerlangan kontestan lainnya. Selain itu, di kekaisaran Dragonblood, hanya ada segelintir orang yang dapat dibandingkan dengan kesebelas selir cantik tersebut. Pembuka Seperti yang dibayangkan semua orang, kompetisi ini benar-benar hanya panggung lain bagi kekaisaran Dragonblood untuk bersinar. Begitu selir kekaisaran kesebelas muncul, dia menyingkirkan semua lawannya dengan mudah. Di balik kecantikannya yang bakperi, ada kekuatannya yang mengerikan dan tak terhentikan, yang membuat semua orang semakin menghormatinya. Mudah, kita bertemu lagi. Ian menatap lawannya di depannya dengan tatapan tak berdaya, merasa sangat menyesal. Wanita yang hampir berjalan bersamanya di masa lalu kini telah mencapai puncak yang hanya bisa ia lihat. Takdir benar-benar membodohi orang. Ian, kemajuan kultifasimu tidak buruk. Lakukanlah. Mudan menatap Ian, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia hanya seorang pejalan kaki. Aku tidak akan menyerang wanita terlebih dahulu. Hati Ian menjadi dingin, tetapi dia masih berpura-pura sok suci. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Peoni sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Selain itu, Chen Jiu masih menonton, jadi dia harus tampil dengan baik. Dia menyerang dengan telapak tangan, dan bunga-bunga bermekaran di seluruh langit. Dia seperti Dewi Bunga yang datang ke dunia ini, menerima pemujaan dari puluhan ribu bunga dan menguasai dunia. Boom! Pukulan telapak tangan itu seperti pisau. Di bawah angin telapak tangan yang harum ini, tubuh Ian jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus, muntah darah dan tidak bisa bangun. Kau, kau benar-benar telah mencapai tingkat kelima dari alam suci, alam penguasa persatuan manusia. Menatap peoni dengan tak percaya, raut wajah Ian berubah pucat pasi. Ia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Huff! Mu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung turun, tidak memberi Ian muka apapun. Penampilannya sangat bagus, dan dia mendapat pujian yang mendalam dari Chen Jiu. Berikutnya, Chen Lan, Mulan, Chen Hanswe, dan para wanita lainnya semuanya menunjukkan keterampilan mereka. Mereka semua mengejutkan penonton dan mengalahkan lawan mereka dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan kekuatan alam kekaisaran, mereka menindas kontestan kecil ini. Keunggulan para wanita ini terlalu kuat. Tidak heran Chen Jiu berkata bahwa begitu mereka muncul, yang lain akan sangat malu hingga mereka akan bunuh diri. Sekarang, tampaknya memang demikian adanya. Pertama, meski tidak langsung bunuh diri, namun melihat penampilan para wanita tersebut, banyak kontestan yang ingin menangis. Si gendut tak terkalahkan ada di sini. Beranikah kau datang? Penampilan Zhang Xinran dan yang lainnya juga sangat menarik perhatian. Jika bukan karena keberadaan selir kekaisaran kesebelas, mereka ditakdirkan menjadi pusat perhatian. Zhang Xinran si gendut adalah eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh. Siapapun yang menyerangnya sedang mencari kematian mereka sendiri dan akan dikalahkan lebih cepat. Zhang Xinran sangat ganas dan kuat. Dia pemberani dan kuat, dan hanya dengan satu pukulan, dia bisa membuat lawannya gemetar ketakutan. Li Xiao Yao dan Wang Bao masing-masing memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Mereka memperoleh banyak pengikut, dan ketika orang-orang meneriakan nama mereka, mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Keempat tetua majelis berdaulat, meskipun mereka belum mencapai alam sein kelima, mereka hampir sampai di sana. Dengan persediaan pil Chen Jiu yang tak ada habisnya, untuk memadatkan kultivasi mereka, mereka praktis mengambil inisiatif untuk membiarkan kesengsaraan surgawi menyerang mereka. Dapat dikatakan bahwa selama setahun terakhir, mereka telah menahan petir sepanjang hari. Hanya dengan menanggung kesulitan yang paling pahit seseorang dapat mencapai puncak. Meskipun mereka berempat kadang-kadang mengeluh bahwa kekuatan selir kekaisaran meningkat lebih cepat daripada mereka, mereka menduga bahwa Chen Jiu telah memberi mereka perlakuan khusus. Chen Jiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dalam hal meningkatkan diri, mereka tetap tidak menyianyikan usaha, yang membuat Chen Jiu merasa sangat bersyukur. Shou Yin, Shou Mo, dan generasi baru klan Dragon Blood juga berangsur-angsur matang. Mereka memperoleh kejayaan mereka sendiri dalam kompetisi dan difavoritkan oleh berbagai klan besar. 50 kontestan teratas dengan cepat diputuskan. Yang membuat semua orang mendesah tak berdaya adalah bahwa mereka semua adalah anggota langsung dari Dragon Blood Empire. Chang Jiu menghela nafas. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa jika mereka tidak bergabung dengan kekaisaran Dragon Blood, mereka akan selamanya menjadi pecundang. Tepat ketika semua orang menatap klan Dragon Blood dengan rasa hormat yang tak terbatas dan hendak bergabung dengan mereka, sebuah perubahan besar terjadi. Boom, langit terkoyak, dan Saint Ranking yang cemerlang terbang keluar, melayang di udara. Dunia berdaulat, dunia kemuliaan ilahi, kemuliaan dan supremasi yang tak terbatas. Ketajamannya menekan kaisar darah naga, secara langsung menjadi penguasa langit dan bumi. 704. Tiga kata besar, daftar dewa perang, dicetak di bawah daftar orang suci dengan cara yang flamboyan dan gemerlap. Itu dipenuhi dengan keagungan dan kemuliaan yang tak terbatas. Setiap orang yang melihat kemuliaannya tanpa sadar berlutut. Benar sekali. Bang, bang, bang. Kompetisi prodigi awalnya adalah pertemuan para pahlawan teratas dari benua darah naga. Mereka semua adalah penguasa wilayah mereka sendiri. Namun, pada saat ini, mereka semua berlutut di tempat tanpa sedikitpun kesombongan yang tersisa. Huff, siapa yang berani bersikap sok hebat seperti itu? Chen Jiu mencibir. Kuali darah naga keluar dari tubuhnya. Sembilan naga mengelilingi kuali, melindungi keselamatan satu pihak agar tidak terpengaruh. Tanah tandus seperti benua kiankun benar-benar melahirkan begitu banyak orang jenius. Kali ini kita tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Bersamaan dengan penghinaan dan kesombongan, peringkat Sein pun turun. Semua orang akhirnya dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di peringkat Sein. Pria itu kekar dan mendominasi, memandang rendah segala hal. Wanita itu feminin dan cantik, dengan tubuh ramping. Dia tampak lemah, tetapi keagungan di antara kedua alisnya membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Ini, melihat pria itu, mata Chen Jiu menyipit. Ada yang tidak beres. Benar saja, saat wanita itu melihat King E, dialah yang pertama kali melangkah keluar dari peringkat Sein. Adik junior, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar telah mencapai peringkat Sein 5. Ini jelas merupakan keajaiban di benua kiankun. Kakak senior King Yue, mengapa kau tiba-tiba kembali? Ekspresi King E tampak getir dan tak berdaya. Benar saja, dua orang yang kembali dari daftar dewa perang itu tidak lain adalah kakak perempuan King E, King Yue, dan suaminya, Tian Tai. Tian Xi telah terhantam ke alam iblis oleh kesengsaraan surgawi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Dia pantas mati, tetapi Tian Tai dan yang lainnya harus menyelamatkannya. Ketika saatnya tiba, Tian Xi pasti akan membalas dendam pada Chen Jiu. Jika saat itu tiba, Chen Jiu dan Tian Xi akan seperti api dan air. Jika Tian Tai dan yang lainnya membantu Tian Xi, itu pasti akan merugikan Chen Jiu. Pertama, Apa, adik junior tidak menginginkan kita kembali? Di mana anakku, Tian Xi, King Yue tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan bangga, Suamiku dan aku kembali kali ini untuk membawamu ke tanah suci. Kami juga membawa daftar dewa perang. Selama kamu dapat memperoleh persetujuan kami dan namamu tertulis di daftar suci, kami dapat membawamu bersama kami. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi dewa perang dan membawa kehormatan bagi leluhurmu. Itu adalah hal yang mulia. Apa, tempat seperti apakah tanah suci itu? Banyak keajaiban yang bingung. Huff, Tanah suci semesta adalah benua yang paling dekat dengan para dewa. Di sana, berkat dan perlindungan para dewa sepuluh ribu kali lebih baik daripada lingkungan di sini. Dalam kata-katamu, tempat itu adalah surga. Begitu kau berada di sana, kau tidak akan sakit, kultifasimu akan maju seribu mil dalam sehari, dan kau bahkan dapat melampaui para orang suci dan menjadi dewa perang. King Yue melirik mereka dengan jijik, lalu menjelaskan dengan nada merendahkan, Kali ini, jika bukan karena puteraku, Tian Xi, Akademi Bumi Ilahi Kita bahkan tidak akan menyukai tanah tandus seperti benua Kian Kun. Tian Xi adalah putranya. Aku khawatir ini buruk. Banyak anak ajaib yang mengetahui kisah di baliknya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin demi Chen Jiu. Huff, Chen Jiu memarahi dengan sedikit ketidakpuasan. Dia melotot ke arah Tian Tai dan sangat tidak puas. Sejak orang ini mendarat, dia tidak bisa berhenti melihat ke sebelah selirnya. Itu benar-benar menjijikan. Wah, kau seorang prajurit darah naga. Kamu benar-benar mengumpulkan sembilan kuali darah naga dan menyatukan dunia. Kau benar-benar hebat. Kau bahkan lebih kuat dari anakku. Tian Tai menatap Chen Jiu dan tiba-tiba berkata dengan kagum, Selama kamu bersedia tunduk padaku, aku bisa membawa semua orangmu ke tanah suci dan membiarkanmu melangkah maju. Bagaimana menurutmu? Maaf. Aku, Chen Jiu, selalu sombong. Aku tidak akan pernah tunduk pada siapapun, bahkan dewa. Chen Jiu bangga pada dunia. Bahkan di hadapan dewa, dia tidak menunjukkan muka apapun. Kamu Chen Jiu, kan? Jangan tidak tahu terima kasih. Kau harus tahu bahwa keluarga darah naga milikmu sedang berada di ambang kepunahan di tanah suci. Adalah berkatmu bahwa aku bersedia menerimamu. Tian Tai langsung memarahi. Terima kasih atas restumu. Serahkan saja pada orang lain. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Pertama. Baiklah. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan memaksamu. Tian Tai tampak sangat masuk akal. Ia lalu menatap Chen Lan dan mengundangnya dengan ramah, gadis kecil yang manis, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tanah suci untuk menjadi dewa perang. Maafkan aku, aku hanya akan mengikuti suamiku dalam hidup ini. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Chen Lan dengan cepat meraih Chen Jiu dan dengan tegas menolak Tian Tai. Baiklah, baiklah. Tian Tai menatap mereka berdua dan tidak banyak bicara. Ia kemudian menatap Mulan dan tersenyum, Peri Suci, hanya tanah suci yang dapat menanggung kemuliaanmu. Kembalilah bersamaku. Aku akan membawamu untuk melihat surga yang sebenarnya. Maafkan aku, aku hanya akan mengikuti suamiku dalam hidup ini. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Mulan mengikuti dan meraih Chen Jiu. Anda baik-baik saja. Tian Tai menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Ia benar-benar tidak menyangka hal ini. Ia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Ia kemudian menatap Kian Siang Yi dan mengundangnya, Nona bangsawan kecil yang nakal, ikutlah denganku. Aku akan menjadikanmu peri sejati. Maafkan aku, aku hanya akan mengikuti suamiku dalam hidup ini. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Jawaban Kian Siang Yi sama seperti sebelumnya. Puff, para pahlawan di bawah hampir tak dapat menahan tawa mereka. Dewa macam apa ini? Beraninya dia mencuri wanita kaisar darah naga di depan umum dan menggoda istrinya. Bukankah dia sedang mencari masalah? Aku, Tiantai sedikit terengah-engah. Kecemburuan di matanya begitu dalam sehingga dia ingin membunuh seseorang. Dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menatap Zhao Lian, R. dan berkata dengan hormat, Nona, Anda telah keluar dari dunia sekuler tanpa ternoda oleh debu. Anda ditakdirkan untuk menjadi bida dari surga. Ikutlah denganku. Maafkan aku, aku hanya akan mengikuti suamiku dalam kehidupan ini. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Jawaban Zhao Lian, R. benar-benar membuat Tiantai gila. Sambil tersenyum canggung, Tiantai mengumpat Chen Jiu dalam hatinya. Apa yang telah dilakukan bocah kecil ini hingga pantas mendapatkan begitu banyak istri cantik? Pikirnya dalam hati. Kau tahu? Aku seorang dewa, tapi aku hanya menikahi satu orang. Tulang biok dan kulit S. Nona, kau bagaikan dewi S. Sayang sekali kau tidak akan pergi bersamaku. Kau akan dikubur di sini. Tiantai tidak menyerah. Ia menatap Chen Hanswe dengan kagum. Maafkan aku, aku hanya akan mengikuti suamiku dalam hidup ini. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah. Dan setengah langkah pun. Jawaban Chen Hanswe benar-benar membuat Tiantai menjadi gila. Urat-urat di dahinya menonjol. Jika dia tidak berpura-pura menjadi dewa, dia pasti akan marah besar. Suamiku, anakku, Tiantai, hilang. Lebih penting untuk menemukannya. Wajah King Yue menjadi gelap ketika dia melihat ada sesuatu yang salah. 705. Suaminya sendiri mencoba merayu istri orang lain di depan umum. Sebagai istrinya, King Yue merasa telah kehilangan muka dan sangat malu. Mungkinkah dia, sebagai istrinya, tidak cukup puas terhadapnya? Bagaimana bisa kau tidak menahan diri di hadapanku? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Sayangnya, saat ria ini dibutakan oleh kecantikan, IQ-nya jelas menurun drastis. Saat ini, Tiantai tidak peduli dengan putranya. Melihat wanita-wanita cantik, masing-masing dengan kelebihannya sendiri, jiwanya melayang ke tenggorokannya. Dia tidak sabar untuk segera turun dan bersenang-senang. Anak apa, itu hanya aksesori setelah dia bersenang-senang. Itu sama sekali tidak sepenting wanita-wanita ini. Jelas, dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak menyadari bahwa wanita-wanita ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Chen Jiu. Menghadapi bujukan King Yue, Tiantai segera berkata dengan tegas, jangan khawatir tentang putra kita. Ada begitu banyak bakat saat ini. Kita harus bergegas dan mendaftarkan mereka dalam daftar. Dengar baik-baik, daftar Dewa Perang ini dibuat oleh Institut Dewa Kiankun di Tanah Dewa Kiankun. Tujuannya adalah untuk merekrut orang-orang berbakat. Biar ku beritahu, ada tidak kurang dari 10 juta benua seperti benua Kiankun milikmu di dunia ini. Adalah keberuntunganmu bahwa kami bisa datang ke sini. Jika kau tidak menghargai kesempatan ini, akan terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Takut ditolak lagi, Tiantai menjelaskan secara rincin, di Tanah Suci, ada tanaman obat abadi di mana-mana. Ada banyak sekali binatang spiritual. Itu hanyalah surga bagi para abadi. Anda dapat merasakan Injil para Dewa dari waktu ke waktu. Terutama bagi orang-orang dengan konstitusi khusus seperti Anda, ada manfaat yang tak terlukiskan. Jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk naik ke tingkat Dewa dan dipromosikan untuk bertemu dengan para Dewa. Apa, bertemu para Dewa? Pada saat ini, banyak pahlawan tergerak dan tidak bisa menahan air liur. Tampaknya puas dengan efek sensasional yang ditimbulkannya, Tiantai tidak memperhatikan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mudan-dandan berkata, penguasa bunga, penguasa bunga, konstitusi Anda seharusnya merupakan tubuh warisan yang sangat langka. Kembalilah bersamaku. Anda pasti akan dilatih dengan keras oleh Akademi kami. Tubuh warisan juga sangat langka di tanah suci semesta. Meskipun tidak selangka benua semesta, itu jelas merupakan keberadaan yang langka. Ketika Tiantai mengenali konstitusi mudan, dia sangat gembira hingga hampir melesat keluar. Pembuka. Fisik seperti ini benar-benar harus dimiliki. Tiantai menatap peoni dengan tatapan penuh harap, hanya menunggu jawabannya. Maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Jawaban mudan benar-benar membuat Tiantai hancur. Ah! Aku akan menahannya. Aku dewa. Aku tidak boleh kehilangan muka. Wajah Tiantai berubah dari jelek menjadi tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap yimeng dan berkata, cantik seperti mimpi. Peri. Mimpimu hanya bisa terwujud di tanah suci. Apakah kau bersedia memasukkan namamu ke dalam daftar suci? Maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jawaban yimeng sama persis. Tiantai begitu marah hingga ia langsung mengepalkan tinjunya dan hendak meledak. Namun, saat ini, saat ia melihat wajah Lisa, ia tiba-tiba menjadi tenang. Wanita yang manis dan penyembuh ini telah menyembuhkan semua ketidakpuasan dan rasa sakitnya, membuatnya merasa bahwa hidup ini luar biasa indahnya. Peri. Ikut aku. Ya. Matanya memohon. Lisa mungkin satu-satunya orang yang bisa membuat dewa kehilangan ketenangannya seperti ini. Pembuka. Apa kau tidak merasa malu? King Yue tidak tahan lagi. Dia mengerucutkan bibirnya dan memarahinya. Dia sangat tidak senang. Pada saat ini, Tiantai tidak peduli apakah dia malu atau tidak. Dia menatap Lisa dengan mata penuh kerinduan. Selama dia setuju, dia akan segera memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Lisa menghadapi kerinduan Tiantai, tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum manis. Maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Apa? Kau juga istrinya? Tiantai terdiam dan berseru. Ia ingin meledak, tetapi melihat wajah Lisa. Ia benar-benar tidak bisa. Itu sangat tidak nyaman baginya. Bertahanlah. Aku akan bertahan. Tiantai melangkah maju mundur di ambang kehancuran. Ia kemudian menatap Kamui dan membujuknya. Periseng Mei dari zaman kuno, ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk bergabung dengan sukumu dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia. Maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Kamui tersenyum dan berdiri kokoh di belakang Chen Jiu. Ah, Tiantai sangat marah. Urat-urat biru menonjol di wajahnya. Wajahnya merah karena marah. Dia melotot ke arah Xuan Ling dan bertanya, Ji Ao Ling, kau bukan istrinya, kan? Xuan Ling menatap Xuan Ling dan berkata, kau bukan istrinya, kan? Selamat, tebakanmu benar. Sayangnya, tidak ada hadiah. Xuan Ling menjulurkan lidahnya dan dengan berani menggoda Tiantai. Kamu, kamu belum tua, tetapi kamu sudah menikah dengan banyak istri. Tiantai melotot ke arah Chen Jiu dan tidak dapat menahannya lagi. Ia mulai melampiaskan amarahnya. Ia sudah menahan diri dengan tidak menyerang di tempat. Sebagai kaisar darah naga, aku adalah penguasa dunia. Apakah salah jika aku menikahi beberapa istri cantik? Kemurahan hati Chen Jiu membuat semua orang percaya padanya. Sebagai seorang kaisar agung, dia memang tidak menikahi banyak istri. Huff, Tiantai menatap King E dengan kebencian yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King E dan berkata, King E, kamu tidak ingin pergi bersama kami di masa lalu. Kamu seharusnya memikirkannya sekarang, kan? Kali ini, saat kami kembali, kau akan ikut dengan kami. Maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti suamiku seumur hidupku. Aku tidak akan meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Jawaban King E membuat Tiantai hancur. Hah, Tiantai memuntahkan setegup darah. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menatap King E dengan tidak percaya dan bertanya lagi, King E, apakah kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa menjadi istrinya? King E tidak bisa berkata apa-apa. Kita saling mencintai. Bukankah wajar jika kita menjadi suami istri? King E membalas. Tiantai terdiam. Dia menatap King E dengan ketidakpuasan. Huff, Huff, sebuah lelucon terjadi di langit. Sebagai dewa, Tiantai ingin menarik seseorang ke dalam daftar, tetapi dia ditolak berulang kali. Pada akhirnya, dia sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Ini jelas lelucon besar. Para pahlawan di bawah, terutama para elit yang tidak patuh hukum dari keluarga darah naga, tidak dapat menahan tawa diam-diam. Mengapa dia tidak bisa menangkap seseorang? Kenapa dia harus menemui Permaisuri? Tidakkah dia tahu bahwa Permaisuri dan Kaisar Agung sangat dekat? Tuhan terkutuk ini, meskipun dia penuh nafsu, dia seharusnya tidak begitu kentara. Kerumunan orang memandang Tiantai dengan jijik dan tertawa diam-diam. Mereka tidak tahan lagi. 706. Berhenti. Tepat saat Chen Jiu hendak menjawab, King Yue tiba-tiba melangkah di depannya. Meskipun tubuhnya ramping, saat dia bergerak, pita emas melilitnya dan menghentikan Tiantai. King Yue, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kau juga menyukai bocah bodoh ini? Tiantai sangat marah. Dia menatap King Yue dengan curiga. Dasar berengsek. Tiantai, mereka keluarga adik perempuanku. Mereka sudah membantu kita mengurus putra kita selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau menyerang mereka tanpa alasan? King Yue memarahi Tiantai. Adik perempuan, di mana putraku, Tiantai. Pertama. Benar sekali. Di mana anakku, Tiantai menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu gegabuh setelah dimarahi. Ini, King Yue ragu sejenak sebelum berkata, Tiantai dipaksa memasuki alam iblis oleh dewa perang kekacauan saat dia hendak naik. Apa, anakku telah mencapai tingkat setinggi itu? Tidak heran aku merasa bahwa kekuatan ilahiku terkuras terakhir kali. Itu karena dia meminjamnya dari kesengsaraan surgawi. Tiantai sangat gembira. Ayo kita pergi mencari putra kita. King Yue mengingatkannya. Baiklah, nak, sampai jumpa. Tiantai melotot ke arah Chen Ji-u sebelum pergi. Dia masih tidak mau menyerah. Bajingan, aku tahu kau masih terpaku pada adik perempuanku. Dia sudah menikah sekarang. Sebaiknya kau menyerah saja. Blue Moon menarik Tiantai dengan perasaan tidak senang. Mereka berdua mengendarai Saint Ranking menuju Dark Den of Devils. Gemuruh, papan peringkat Saint tenggelam ke tanah dan menghilang. Semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Chen Ji-u, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka melihat pangeran surgawi, mereka pasti akan mengerti alasan kesengsaraan surgawi. Ketika saat itu tiba, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Wajah King, eh langsung dipenuhi dengan kekhawatiran. Tiantai sialan itu. Beraninya dia mengincarmu. Bahkan jika dia tidak membuat masalah bagiku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Chen Ji-u menggertakan giginya karena sangat marah. Chen Ji-u, dia seorang celestial. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Para wanita itu semua khawatir. Jadi kenapa kalau dia seorang dewa? Saya tidak berpikir dia sangat kuat. Ayo cepat kembali dan konsolidasikan kultivasi kita. Kita masih punya kesempatan. Chen Ji-u dipenuhi dengan rasa percaya diri. Ia mengagumkan langit dan bumi, bahkan para dewa pun diabaikannya. Sungguh, semua pahlawan kagum padanya. Ini, saat ini, kamu masih ingin mengkonsolidasikan kultifasimu. Gadis-gadis itu tersipu. Mereka tentu tahu apa yang dimaksud Chen Ji-u dengan konsolidasi. Ayo pergi. Kompetisi jenius tidak ada artinya sekarang. Chen Ji-u melambaikan tangannya dan semua pasukan utama Kekaisaran Darah Naga mundur sekaligus. Di istana Kekaisaran Darah Naga, Chen Ji-u dan para wanita itu sekali lagi dipertemukan kembali. Dia memandang mereka dan berkata dengan gembira, aku sangat puas dengan penampilan kalian tadi. Selanjutnya, suamimu akan memberimu hadiah yang besar. Berusahalah untuk meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin untuk menghadapi variabel yang tidak diketahui. Chen Ji-u, saat ini, jangan lakukan ini, oke. King E berkata dengan cemas. Dia benar-benar tidak berminat untuk melakukan ini. Yang mulia, kekhawatiran itu berlalu, dan tidak khawatir itu berlalu. Mengapa Anda tidak hidup bahagia? Chen Ji-u berkata dan mengeluarkan tiga pil suci Darah Naga. Dalam sekejap, darahnya mengalir deras ke langit. Dia sangat perkasa. Kau, kau gila. King E menatap Chen Ji-u. Dia sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Baiklah, kalian masing-masing minum tiga pil Yin Yang Chaos. Kali ini, kita akan berjuang untuk lompatan besar ke depan. Bahkan jika kita tidak dapat menahan diri pada akhirnya, kita harus melakukan yang terbaik. Chen Ji-u membagikan pil-pil itu. Dia ingin meningkatkan kekuatan para wanita secara paksa. Dalam menghadapi dua dewa, Chen Ji-u tidak punya pilihan lain selain segera meningkatkan kekuatannya. Keberadaan naga raksasa itu hanyalah penghalang terakhir. Dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Demi kekaisaran kita, sekalipun mereka dewa, kita tidak akan membiarkan mereka menodai kita. Chen Lan adalah orang pertama yang meminum tiga pil Yin Yang Chaos. Ia menatap Chen Ji-u dan berkata, Tuan, Lan Lan adalah milikmu. Jangan mengasihaniku. Cintai aku dengan segenap kekuatanmu. Baiklah, Chen Ji-u menggendong Chen Lan di tangannya. Cara dia menggerakkan tangannya membuat hati para wanita bergetar. Mereka semua ingin mencobanya. Ia, di saat kritis hidup dan mati ini, para wanita tidak punya pilihan lain selain melawan Chen Ji-u. Papa, tubuh Chen Lan bermandikan aura yang kacau. Akhirnya, dia bermandikan aura yang kacau. Ada harapan, para wanita itu sangat gembira. Ah, tiba-tiba, Chen Lan mengeluarkan suara lengkingan pelan. Chen Ji-u berhenti tepat pada waktunya. Namun, saat dia berhenti, aura kekacauan utama di tubuh Chen Lan langsung kembali menjadi yin dan yang, dan tidak bisa lagi menyatu. Hal ini membuat para gadis kecewa. Chen Ji-u, jangan berhenti. Cintai dia dengan segenap kekuatanmu. Para wanita itu mencoba membujuknya. Mereka samar-samar mengerti sesuatu. Hanya dengan bantuan Chen Ji-u, Chen Lan dapat meningkatkan level kultivasinya untuk sementara. Itu masih sangat tidak stabil. Tuan muda, datanglah dan bunuh aku. Chen Lan memohon. Chen Ji-u tidak ragu-ragu. Setelah Chen Lan, masih ada 10 wanita yang menunggunya. Dia bisa melakukannya tanpa henti. Tentu saja, sambil membantu para wanita itu berkembang, tingkat kultivasi Chen Ji-u sendiri juga meningkat pesat. Meskipun dia tidak dapat memisahkan energi emas, pilar langit suci Chen Ji-u memiliki semakin banyak pola emas. Akhirnya, pola emas itu begitu padat sehingga hampir mustahil untuk menembusnya. Gemuruh. Tiba-tiba, daratan bergetar, menyebabkan Chen Ji-u berhenti total. Yang mengejutkannya, ia menyadari bahwa esensi daratan, dunia ruang waktu yang diciptakan oleh berbagai dao ajaib, tidak dapat menahan ketajamannya, dan mulai retak. Itu seperti batu yang menghantam kaca, menyebabkan kaca itu retak. Jika dia terus memperbaiki diri, itu sama saja dengan meningkatkan dampak batu itu. Pada akhirnya, seluruh kaca akan pecah. Chen Ji-u sekarang adalah batu karang, dan benua kiankun adalah pecahan kaca. Jika dia memaksakan diri untuk berkembang, itu pasti akan menghancurkan asal-muasal seluruh dunia yang saling terkait. Itu akan menyebabkan dunia menjadi dunia yang kacau, dan semua makhluk hidup tidak akan bisa eksis lagi. Chen Ji-u telah terhubung dengan asal-muasal seluruh dunia. Seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dia dapat mengendalikan ribuan hukum di benua itu. Ini juga merupakan alasan mengapa dia dapat mengendalikan kesengsaraan surgawi. Di bawah jalinan ribuan hukum, asal-mula dunia di dasar benua yang luas memelihara sebidang tanah yang luas ini. Ini adalah asal-mula semua sumber, inti dunia yang sebenarnya. Chen Ji-u sekarang adalah makhluk hidup di inti ini. Jika dia memaksakan diri untuk berkembang, dia pasti akan menghancurkan inti tersebut dan menyebabkan seluruh benua hancur. 707 Haha, aku, Putra Langit, akhirnya kembali. Benua Kian-kun, Chen Ji-u, tunggu aku menguasai dunia dan menyatukan dunia. Suara arogan itu disertai aura iblis yang mengerikan. Wabah ini menyebar ke seluruh benua, menyebabkan puluhan ribu orang meratap dan berdoa untuk kekaisaran darah naga. Gemuruh, yang menyambut aura iblis itu adalah awan hitam tak terbatas yang berkumpul di langit. Kesengsaraan Saint Chaos yang agung telah tiba, tidak mengizinkan Putra Surga untuk kembali sama sekali. Huff, bersujudlah, Dewa Perang Chaos. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu dan membalas dendam karena telah mempermalukanku hari itu. Suara Putra Surga bergema melalui ratusan juta mil, seolah-olah dia takut tidak ada yang akan tahu bahwa dia telah kembali. Di langit di atas gua iblis, awan kesusahan dan Putra Langit bertarung dengan sengit sekali lagi. Chen Ji-u dan yang lainnya merasakan jantung mereka menegang saat ini. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Gadis-gadis itu khawatir tentang Chen Ji-u, tetapi dia tersenyum dan menghibur mereka. Jangan khawatir, kita pasti bisa mengatasinya. Selagi masih ada waktu, mari kita tingkatkan kultifasi kita. Apa? Gadis-gadis itu terkejut. Kemudian, mereka tidak dapat berpikir lagi karena pria ini terlalu kuat. Ia membawa mereka ke alam keindahan yang tak terbatas dan mereka pun kehilangan semua kekhawatiran mereka. Meskipun ekspresinya serius, Chen Ji-u tidak terlalu khawatir. Setelah berkultivasi hingga ke levelnya, dia samar-samar memahami banyak hal. Benua Kian Kun, yang saat ini merupakan benua darah naga, tidak dapat menahan energi asal dewa. Begitu energi itu muncul, energi itu pasti akan ditolak. Inilah sebabnya mengapa Chen Ji-u merasakan peningkatan kekuatan dewa. Tentu saja, jika dia menggunakan kekuatan dewa secara paksa, seluruh benua akan runtuh. Pada saat itu, ratusan juta orang tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Chen Ji-u yakin, sekalipun Putra Langit dan yang lainnya tidak puas, mereka tidak akan membuat keributan sampai membuat marah para dewa dan menghancurkan benua. Di benua saat ini, Chen Ji-u mengendalikan asal mula dunia dan merupakan penguasa sejati. Bahkan jika lawannya adalah dewa, dia tidak takut. Ini karena wilayah kekuasaannya saat ini dekat dengan wilayah kekuasaan dewa. Bahkan jika dia tidak dapat menunjukkan kekuatan dewa sejati, mereka masih memiliki kesempatan. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, lebih penting untuk membantu para wanita meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, ayah dan anak itu masih memikirkan para wanitanya, yang membuat Chen Ji-u sangat tidak senang. Dewa Perang Kekacauan, mati. Suara Putra Langit terdengar sekali lagi, sangat mendominasi. Bersamaan dengan suara, ledakan, seluruh dunia berguncang seolah-olah dipenuhi rasa takut. Chen Ji-u, aku datang. Ki Iblis menyembur keluar, di tengah aura Iblis yang tak berujung, binatang buas meraung, dan tentara Iblis meraung. Sekelompok ahli dunia Iblis yang kejam, dipimpin oleh Putra Surga, langsung menuju Istana Kaisar Darah Naga. Gemuruh, Ki Iblis menyelimuti langit seolah-olah itu adalah kiamat. Dalam sekejap, Istana Kaisar Darah Naga diselimuti awan gelap, dan sulit untuk melihat matahari. Haha, Chen Ji-u, kau tidak menyangka hari ini akan tiba, kan? Meskipun aku, Putra Langit, dipaksa masuk ke Dunia Iblis, tetapi aku memperoleh pengalaman di Dunia Iblis dan menaklukkan delapan jenderal besar Dunia Iblis. Sekarang, aku memiliki ratusan juta pasukan. Menghancurkan Kekaisaran Darah Nagamu hanya masalah menjentikkan jariku. Putra Langit muncul di langit dan berdiri di atas Istana, dengan sombong menyatakan. Melampiaskan, melepaskan ketidakpuasan selama lebih dari setahun. Chen Ji-u, cucumu ini, ada apa? Ketika aku, Putra Langit, turun ke Dunia, kau begitu takut sampai-sampai kau tidak punya nyali untuk keluar dan menemuiku. Putra Langit menegur lagi, dengan bangganya. Putra Surga, kau sungguh mengagumkan, bukan. Sebagai manusia, kau bersekongkol dengan Dunia Iblis dan memimpin mereka dalam upaya sia-sia untuk menduduki tanah air umat manusia. Ayo, hati Iblismu belum berubah. Semua orang harus menghukumu. Ketika Chen Ji-u muncul, dia melangkah keluar dari Istana dan berdiri di bawah awan-awan Iblis. Dia mengabaikan Iblis-Iblis lainnya dan menatap Putra Langit dari jauh, tatapannya dipenuhi dengan ketekunan yang tak berujung. Chen Ji-u, akhirnya kau keluar. Kau keluar tepat pada waktunya. Kau, bagaimana dengan delapan jenderal besarku? Menyebarkan awan-awan Iblis di langit, memperlihatkan delapan jenderal besar yang sangat ia banggakan. Tubuh mereka yang mengerikan menutupi langit. Tubuh mereka sangat besar, dan mereka memancarkan cahaya ungu emas. Cakar mereka yang tajam menembus udara. Ini sebenarnya adalah kalajengking Iblis yang sangat besar. Itu mengerikan dan sangat kejam. Yang kedua jahat dan licik. Ia memiliki sembilan mata dan merupakan manusia duyung yang besar. Ia sangat menakutkan. Yang ketiga adalah banteng Iblis. Aura bantengnya membumbung tinggi ke langit, dan kekuatannya tak terbatas. Otot-ototnya yang besar seolah-olah terbuat dari berlian dan besi. Yang keempat. Yang kelima. Yang ketujuh adalah binatang Iblis yang menakutkan. Tubuh mereka besar, dan aura mereka menakutkan. Mereka menjulang tinggi di Cakrawala, mampu menakuti orang biasa hingga mati. Itu kamu. Tiba-tiba, Jenderal Dewa Kedelapan, ketika tubuhnya yang besar mencapai Chen Jiu, sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan hampir jatuh. Dia tidak lain adalah Dark Demonic Dragon Saga, yang hampir dibunuh oleh Chen Jiu. Sampah. Chen Jiu tidak mempedulikannya. Menghadapi delapan Jenderal Besar, dia hanya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Apa? Beranikah kau menyebut delapan Jenderal Besarku Sampah? Chen Jiu, jangan bilang aku menindasmu. Apakah kamu punya bawahan yang gagah berani sepertiku? Putra Langit Melotot tidak puas. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Itu karena dia ingin menghancurkan kesombongan Chen Jiu satu persatu dan menginjak-injaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Bukan saja mereka sampah, kamu juga sampah, Putra Surga. Chen Jiu sama sekali tidak sopan. Dia bahkan memarahi Putra Langit, jika bukan karena orang tuamu yang turun menyelamatkanmu dan memberimu pil suci khusus. Apakah kamu berani membuat masalah di Kekaisaran Darah Nagaku? Huh, Chen Jiu, kami belum menyelesaikan masalahmu yang menggunakan kesengsaraan surgawi untuk hampir membunuh Putraku. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Jika kau membuat kami tidak senang, kami bisa membunuhmu kapan saja. Tiantai tidak suka mendengar ini. Peringkat orang suci muncul lagi, dan kedua dewa itu sekali lagi mendominasi dunia. Jadi kenapa kalau kamu seorang dewa? Datanglah padaku jika kau mau, aku akan menerima semua jurusmu. Chen Jiu tidak takut. Dia bahkan memandang rendah Tiantai dan yang lainnya. Beraninya kau, Tiantai memarahi dan hendak bergerak, tetapi Tianzi menghentikannya dan berkata, Ayah, ini dendam pribadiku. Biar aku yang mengurusnya, aku ingin menghajarnya dengan tanganku sendiri. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa melakukannya sendiri. Meskipun Tiantai tidak mau, dia tidak ingin mengecewakan Putra Langit. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan akhirnya menahan amarahnya. Chen Jiu, jika kamu tidak memiliki bawahan, maka delapan jenderal besarku tidak akan bersikap sopan. Putra Langit berkata dengan arogan. Putra Langit, karena kau ingin mati, maka aku akan bermain denganmu. Chen Jiu berteriak ke Langit, delapan jenderal besar yang tidak memiliki pekerjaan apapun, majulah. 708. Apa, Chen Jiu? Kamu gila. Sombong sekali, pada dasarnya kau mencari kematianmu sendiri. Bahkan jika kekaisaran Darah Naga tidak punya siapa-siapa, mereka tidak perlu mengirim anak-anak nakal ini, kan? Apakah menurutmu mereka sama dengan kita? Tianzi melotot, sangat terkejut dan meremehkan. Para jenderal yang dikirim oleh istana Kaisar Darah Naga adalah Zhang Xinran dan yang lainnya, serta Zhou Yin, Zhou Mo, dan generasi muda lainnya. Orang-orang ini tampak seperti berusia awal 20-an, kekanak-kanakan. Mereka masih muda, seperti anak-anak. Membiarkan mereka menghadapi iblis-iblis besar yang telah mendominasi dunia iblis selama ribuan tahun, bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Jika kamu tidak bertarung, bagaimana kamu akan tahu? Chen Jiu tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Baiklah, karena kau ingin mereka mencari kematian, maka aku tidak keberatan membunuh beberapa lagi. Tianzi mencibir, bertekad untuk menang. Dengan lambayan tangannya, Jenderal Kalajengking Iblis pertama menekan ke bawah. Aku akan membongkar cangkang Kalajengkingnya. Malam ini, kita akan makan kepiting rebus. Sosok Zhou Mo yang kokoh berdiri di depan Kalajengking Iblis gelap itu, sama sekali tidak layak disebut. His, Kalajengking Iblis itu ganas. Ia menyerang secepat yang ia katakan. Aliran racun melesat ke arah Zhou Mo seperti anak panah, menembus segalanya. Raja pembunuh pedang surgawi, Zhou Mo tidak berani lengah. Dia menangkis racun itu dengan bilah suci dan menebas dengan semangat tinggi. Auranya menembus galaksi, membelah langit dan bumi. Mendesis. Kalajengking Iblis itu mendesis dan mengangkat ekornya, tetapi jelas-jelas ia meremehkan kekuatan bilah pedang itu. Dengan suara keras, bilah pedang itu menembus tubuh Kalajengking itu, melukainya dengan parah. Haha, aku akan memotongmu menjadi delapan bagian. Zhou Mo tertawa terbahak-bahak. Serangannya bahkan lebih mendominasi dan menentukan. Di tubuhnya, urat-uratnya menonjol dan sisik-sisik naga tumbuh. Dia adalah monster berbentuk manusia dengan kekuatan yang dapat mengangkat gunung. Di bawah bilah pedang yang besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gemuruh, Kalajengking Iblis itu sangat menderita. Kaki Kalajengkingnya terpotong di tempat. Ia berjuang di udara, sangat menderita. His, Tidak mungkin. Aku, General Kalajengking Iblis, adalah jenius paling luar biasa di dunia Iblis selama seribu tahun terakhir. Bagaimana mungkin aku kalah dari bocah manusia sepertimu? Kalajengking Iblis itu menjadi gila. Sihir hitam menyelimuti area itu, membentuk daratan tandus, menggerogoti segalanya. Akan kuhancurkan Kalajengking kuningmu. Mari kita lihat apakah kau bisa bersikap sombong lagi. Gerutu Soumo. Dengan sekali tebasan, bila pedang itu menembus tubuh Kalajengking Iblis itu. Boom, kali ini, Kalajengking Iblis itu sudah tamat. Setelah ledakan itu, Jiwa kalajengking Iblis itu. Jiwa kalajengking Iblis itu. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Soumo. Putra langit melotot ke arahnya. Kau telah berurusan denganku, seorang jenderal Iblis yang hebat, dalam waktu yang begitu singkat, dan kau masih berbicara tentang kelambatan. Baiklah, kau sudah cukup baik. Soumo, kau bisa pergi sekarang. Chen Jiu menghibur. Sou Mo juga mundur dari langit. Chen Jiu, jangan berpuas diri. Dia hanya mengandalkan senjata suci tingkat tinggi milikmu. Di hadapan kekuatan yang dahsyat, bahkan senjata suci pun tidak dapat membalikkan keadaan. Di bawah sinyal Tianzi, General Iblis II muncul. Murlok itulah yang menyebabkan hujan darah. Murlok ini berbeda dari kala jengking Iblis. Aura di tubuhnya jelas meningkat satu tingkat. Dia memiliki perasaan seperti seorang raja yang memerintah suatu wilayah. Ikan yang besar sekali. Aku akan memotongnya. Sou Yin berdiri dengan penampilan yang lembut. Dia seperti anak kecil, lemah dan ringkih. Raung, murlok itu meraung. Hujan darah turun dari langit. Ikan-ikan darah yang tak terhitung jumlahnya lahir, memujanya sebagai tuan mereka. Itu membuatnya tampak suci dan terpisah dari dunia. Tidak ada gunanya. Aku sudah bilang akan mencabikmu. Bahkan dewa pun tidak bisa menghentikanku. Wajah Sou Yin polos, tetapi tekadnya begitu kuat hingga menakutkan. Boom, sosok lemah itu tiba-tiba membesar. Besar, berubah menjadi raksasa yang ingin membelah dunia dan menciptakan kembali galaksi. Tidak perlu senjata suci. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Sou Yin melolong marah. Sosoknya bagaikan dewa kuno yang hidup kembali saat ia menyerang para manusia ikan. Mati, murlok itu meraung. Ia mengayunkan tubuhnya seperti cambuk dewa, menyerang Sou Yin dari langit. Galaksi tenggelam, dan matahari serta bulan pun tak ada lagi. Ayah, yang mengejutkan. Sou Yin benar-benar mencubit pergelangan kaki murlok itu di udara, sehingga serangannya menjadi sulit efektif. Buka pintunya untukku. Sou Yin meraung. Seperti Tyrannosaurus, dia merobek kaki murlok itu. Itu sangat tidak masuk akal. Ya ampun, bocah Sou Yin ini benar-benar pendiam. Aku tidak menyangka dia punya kecenderungan yang begitu kasar. Zhang Xinran dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka saat menyaksikan pertarungan itu. Jika lawannya adalah seorang wanita, reputasimu pasti akan hancur total. Meninggal dunia. Di medan perang, bau darah kembali tercium. Sou Yin tidak mengecewakan semua orang. Dia benar-benar merobek paha murlok itu dengan tangan kosong, sehingga paha itu bisa keluar dari tubuh murlok itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Kali ini, seluruh penonton terkejut. Orang harus tahu bahwa Sou Yin adalah ahli Sein ketiga, dan manusia ikan sudah menjadi ahli Sein keempat. Perbedaan satu level ini berarti bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya adalah seratus kali lipat. Baginya untuk dapat mencabik-cabik manusia ikan jelas merupakan anomali. Tercelah, tercelah sampai ekstrim. Aku, ikan langit iblis, telah menjadi bangsawan di sungai langit iblis sejak aku lahir. Sepanjang perjalanan, aku telah menguasai pelangi yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit. Semua spesies laut harus tunduk padaku. Kau, manusia lemah, berani menyakitiku. Aku harus menelanmu dan mencernamu sepenuhnya. Murlok itu marah. Tiba-tiba ia kembali ke wujud aslinya dan berubah menjadi ikan iblis yang besar. Raungan, membuka mulutnya. Dia menelan segalanya dan menghisap dunia. Sosok Sou Yin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia langsung tersedot ke dalam perut ikan iblis dan menghilang. Ikan langit iblis dapat menelan langit dan mengubah bumi. Kau kalah. Tianzi tertawa bangga. Boom, sayangnya, saat dia tertawa, ikan langit iblis tidak memenuhi harapannya dan meledak. Langit dipenuhi darah dan angin. Itu bukan lagi transformasi Yuan Qi, tetapi darah dan qinya sendiri yang tersebar. Ikan yang besar sekali. Tangkap, kita makan ikan malam ini. Sou Yin muncul dari perut ikan. Dengan pukulan backhand, dia mengirim ikan langit iblis ke istana kekaisaran, yang menyebabkan banyak sorak-sorai. Kau, anak baik, kekuatan kasarmu sungguh hebat. Setelah kalah dua ronde berturut-turut, wajah Tianzi tampak seperti baru saja mencium bau kentut. Namun, untuk tetap tenang, ia harus berpura-pura tidak peduli. Tianzi, apakah kamu masih ingin bertanding? Kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Dia tidak ingin menyakiti Tianzi lagi. Huff, tentu saja aku ingin bertanding. Banteng iblis bertanduk enam, giliranmu. Kau tidak boleh mengecewakanku. Tianzi mengambil kesempatan itu untuk melihat jenderal iblis ketiga, penuh harap. 709 Huff, aku sebenarnya tidak ingin keluar dan menindasmu, tapi kau buta dan harus memprovokasi kekaisaran darah naga kita. Kau benar-benar bodoh. Zhang Kuang melangkah maju. Kata-katanya benar-benar kurang ajar, membuat sapi iblis bertanduk enam marah di tempat. Mo, dengan suara gemuruh, sapi iblis bertanduk enam melesat maju seperti meteor. Kemanapun ia lewat, bintang-bintang akan terdiam dan dunia akan lenyap. Dasar sapi gila. Berhenti. Serangannya yang kurang ajar mengejutkan semua orang sekali lagi. Telapak tangan berserker menekan ke bawah. Meskipun tidak besar, telapak tangannya memiliki kekuatan sepuluh ribu paun. Tidak peduli seberapa kuat sapi iblis bertanduk enam itu, ia dihentikan oleh telapak tangan berserker. Ia tidak bisa bergerak maju lagi. Apa? Bagaimana bisa seorang berserker begitu kuat? Tianzi menatap dengan tak percaya. Sudahlah, sudah. Aku akan membuatkanmu roti daging sapi. Zhang Kuang mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Dia menyilangkan tangannya dan memukul sapi iblis bertanduk enam di bagian tengah telapak tangannya. Ledakan, ledakan, hembusan angin kencang dari telapak tangannya bagaikan hancurnya lempeng benua, dan bahkan lebih mirip tabrakan planet. Mengguncang dunia dan mengejutkan semua orang. Momo, sapi iblis bertanduk enam itu berteriak berulang-ulang. Enam tanduk terbang keluar dari kepalanya seperti senjata dewa dan pedang abadi, menyerang Zhang Kuang. Orang baik, itu sebanding dengan senjata dewa. Seru Zhang Kuang. Dia membuka mulutnya dan menembakkan Trisula. Dalam sekejap, semua tanduknya terpotong-potong. Momo, dengan teriakan yang menyedihkan, sapi iblis bertanduk enam itu mati. Ia dipukuli habis-habisan hingga menjadi daging cincang dan melayang ke istana kekaisaran. Ia sangat menyedihkan dan menyedihkan. Ini, kalah lagi, wajah Tianzi berubah karena kebencian yang amat sangat, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memerintahkan harimau iblis lainnya untuk menerkam di depannya. Aku akan membunuh harimau iblis ini. Wang Bao melangkah maju, tubuhnya sekuat baja. Dia menghajar harimau iblis itu, memisahkan tulang dan dagingnya di tempat. Caranya sangat berdarah dan kejam. Xiao Tian, lupakan saja. Jangan bertengkar lagi, kata King Yue. Dia bisa melihat hasilnya dengan jelas dan tidak ingin membiarkan Tianzi menderita kemunduran lagi. Sebagai seorang ibu, mereka tentu saja memanjakan putra mereka. Di alam iblis, mereka bahkan menggunakan pil kekacauan yin yang untuk melawan keinginan surga dan membantu putra mereka mencapai alam suci tertinggi. Namun, putra langit juga orang yang sombong. Basis kultivasinya telah meningkat, tetapi itu karena dia menolak bantuan orang tuanya. Dia ingin membalas dendam secara pribadi dan mempermalukan Chen Jiu. Dia ingin menginjak-injaknya dan mempermainkan wanita-wanitanya. Tianzi menggelengkan kepalanya mendengar nasihat King Yue. Dia bersumpah tidak akan berbalik sebelum dia menabrak tembok. Boom! Boom! Seperti yang diharapkan, setelah beberapa ronde berikutnya, para jenderal iblis dikalahkan dan semuanya mati. Pada akhirnya, hanya Demon Dragon Saga yang tersisa. Dia menatap Chen Jiu dengan ketakutan dan memohon, Demon Emperor, orang ini terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Huff! Aku tidak memintamu untuk bertarung dengannya. Kau lihat si gendut sialan itu. Kau pergi dan hancurkan saja untukku agar kebencian di hatiku hilang. Pada saat ini, wajah Tianzi sehijau hati babi. Dia menunjuk Zhang Xinran dengan kebencian yang sangat. Bukankah aku sedikit lebih gemuk? Aku bahkan tidak memprovokasimu. Zhang Xinran merasa dirugikan. Raungan, mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Demon Dragon Saga tiba-tiba menyerang. Cakar tajam abadi dan kuno itu tiba-tiba mencengkeram tenggorokan Zhang Xinran. Awal. Ledakan. Tiba-tiba dia merasa senang karena tubuh gemuk Zhang Xinran tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Cakar naga Saga segera menancap di tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat bersuka cita, ia merasakan pantulan yang sangat kuat. Boom! Saga menyadari bahwa ia benar-benar terlempar. Cakarnya mati rasa dan darahnya mendidih. Itu sangat tidak nyaman. Raungan, Saga tidak mau menyerah. Ia menjadi semakin marah dan terus menyerang. Tubuh naga besar itu memiliki kekuatan tak terbatas dan napas naga. Ia tidak bermoral. Ledakan. 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 Zhang Xinran ditakdirkan untuk bersinar pada hari ini. Dia seperti mainan yang bulat. Dia berdiri di langit dan memantulkan kembali serangan apapun. Selain itu, dia bahkan dapat meningkatkan kerusakan. Dia dapat menyebabkan kerusakan yang tak tertandingi pada musuh. Meskipun tubuhnya gemuk, ia sangat mudah berubah bentuk. Setelah kekhawatiran awalnya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak mendukungnya. Ini karena tidak peduli seberapa para ia dipukuli, ia dapat pulih dalam sekejap. Selain itu, ketika ia pulih, ia bahkan dapat memantulkan kembali serangan musuh. Dela perang yang tak terkalahkan, pada akhirnya, semua orang menyadari bahwa Zhang Xinran pada dasarnya tak terkalahkan. Gelar ini paling cocok untuknya. Raungan, Dark Demon Dragon Saga, menghadapi lawan seperti itu, benar-benar kehilangan kesabarannya. Setelah bertarung selama setengah hari, lawannya masih baik-baik saja. Namun, dia penuh luka. Sekarang dia terengah-engah, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Sampah, dasar sampah. Kenapa aku harus jatuh cinta pada sampah sepertimu? Tianzi mengumpat pasukan dunia iblis. Dia sangat kecewa. Pertama, Tuan Kaisar Iblis, dunia ini terlalu kuat. Ayo serang dunia lain, oke. Saga menatap Tianzi dengan memohon. Dia sudah kehilangan semua keinginan untuk menaklukkan benua Kiankun. Sampah pengecut, apa gunanya menahanmu? Tianzi sangat marah. Ia ingin menunjukkan kekuatannya. Ia ingin membuat orang gemetar ketakutan. Karena itu, ia menyerang Saga. Boom, dengan satu serangan telapak tangan, Yin dan yang lahir, dan kekacauan pun terjalin. Kisah naga iblis raksasa langsung dimusnahkan oleh telapak tangan putra surga. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan berteriak, Chen Jiu, apakah kamu melihat itu? Aku sekarang telah mencapai alam sein tertinggi. Kau bukan tandinganku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon agar aku mengampunimu. Kemudian, aku akan mempertimbangkan apakah akan mengambil alih kekaisaran darah naga milikmu. Tianzi, di mana delapan jenderal iblis yang sangat kau banggakan. Kelemahanmu adalah kamu terlalu sombong. Chen Jiu terkekeh dan mengingatkannya dengan nada mengejek. Huff, delapan jenderal iblis itu hanyalah beberapa mainan yang kukumpulkan begitu saja. Apa hubungannya hidup dan mati mereka denganku? Tianzi menegur, Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi kekaisaranmu. Apakah begitu? Lalu tunggu apa lagi? Ayo, aku akan melawanmu. Chen Jiu sama sekali tidak menolak, dan langsung menerima tantangan itu. Dia melangkah ke udara dan melihat ke bawah ke dunia. Chen Jiu, Akhirmu sudah di sini. Tianzi menatap tajam ke arah Chen Jiu. Dia memegang pedang Tianzi rat-rat di tangannya dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Tunggu. Namun, pada saat ini, teriakan lembut menghentikan pertempuran. King E, Feng Ke, terbang keluar dari Istana Kaisar Darah Naga. Dia mengenakan mahkota Phoenix di kepalanya, yang membuatnya tampak seperti permaisuri dunia. Kaka E, kau, kau, Tianzi tercengang. Ia menatap King E dengan tak percaya. Wajahnya berubah dan ia dipenuhi dengan kebencian. Tidak, ini tidak mungkin benar. Bagaimana kau bisa menjadi ratunya? Tidakkah kau tahu bahwa dia dan aku adalah saingan? Dia memaksamu? Bukan. Chen Jiu, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Aura Tianzi mencapai puncaknya dalam sekejap. 710. Tianzi, sudah cukup. Kapan kamu akan tumbuh dewasa? Selama ini, kamu telah melakukan kejahatan dan membantu iblis melakukan kejahatan. Aku telah menoleransinya demi persahabatan kita selama bertahun-tahun. Namun, kelonggaranku tidak berarti kamu telah menurutinya. Mengapa kamu harus melakukan hal-hal semacam ini yang bertentangan dengan kemanusiaan berulang kali? Apakah kamu tidak memiliki rasa keadilan di matamu? King E memarahi. Ini adalah pertama kalinya dia menegur Tianzi tanpa ampun. Apa, saudari R, mungkinkah aku, putra surga, juga merupakan iblis yang kejam di matamu? Napas Tianzi terhenti. Ia menoleh ke King E dan bertanya, Tidakkah kau tahu bahwa ia memaksaku menjadi seperti ini? Tianzi, kamulah yang punya niat jahat, jadi jangan salahkan orang lain. Pikirkanlah, semua orang di benua ini mencelamu hari ini. Apakah ini semua karena Chen Jiu? King E kembali memarahi, seperti kata pepatah, anak yang hilang lebih berharga daripada emas. Karena orang tuamu ada di sini hari ini, jika kamu meletakkan pisau jagalmu dan mengakui kesalahanmu, aku bisa memaafkanmu atas nama Chen Jiu. Haha, kamu ingin aku mengakui kesalahanku. Kau ingin aku meletakkan pisau dagingku. Tianzi tiba-tiba tertawa sinis. Ia menatap King E dan berkata dengan penuh kebencian, Kaka E, kau telah berubah. Kau bukan lagi Kaka E yang menyukaiku. Hatimu kini tertuju pada pria itu. Aku membencinya, aku membencinya. Tianzi, apakah kamu masih belum mau bangun? Selama ini, kamu telah bersikap kasar dan tidak masuk akal di sekolahku, membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi, dan menindas sesama siswa. Aku bisa menutup mata terhadap hal-hal ini, tetapi kamu seharusnya tidak pernah melepaskan dewa iblis, menyebabkan seluruh benua berada dalam bahaya. Kamu seharusnya tidak pernah menggunakan pil kaisarku untuk menyerang Chen Jiu pada saat kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan. King E memarahi putra langit lagi dengan sangat keras. King E tidak ragu untuk melawan Tianzi. Dia ingin Tianzi bangun dan memperbaiki diri. Selama dia tidak melanjutkan masalah ini, maka keselamatan Chen Jiu akan terjamin. Demi Chen Jiu, demi kekaisaran darah naga, King E tak lagi punya keraguan. Cukup, akan tetapi, saat putra langit tengah dimarahi King E hingga tak dapat mengangkat kepalanya, King Yue menyelah King E dan menghentikannya dari memarahinya. Maafkan aku, senior King Yue. Aku tidak bisa mengajarinya dengan baik selama ini. Aku telah mengecewakanmu. King meminta maaf dan membungkuk pada King Yue. Hari ini, aku akan mengembalikan Tianzi kepadamu. Aku tidak bisa mengajarinya. Kaka E, jangan, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak aku masih muda. Tianzi. Kaka E, pada akhirnya, kamu masih bias terhadapnya. Tianzi melotot ke arah King E. Dia tidak mau menyerah. Tianzi, kau benar-benar tidak berperasaan. Demi hati kaisar milikmu, aku tidak ragu untuk mengambil hati Chen Jiu. Aku, King E, dapat mengatakan bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. King E berkata dengan penuh penyesalan. Diam kau, dasar wanita jalang. King Yue memarahi dengan keras. King E tercengang. Dia menatap kakak seniornya dengan bingung. Dia benar-benar tidak mengerti. King E, adik juniorku yang baik. Kamu tidak perlu menatapku dengan wajah polos seperti itu. Orang lain tidak tahu, tetapi apakah kamu pikir aku tidak tahu. Kau menyembunyikan hati yang kotor di balik tubuh indahmu itu. King Yue berkata tanpa ampun. Senior King Yue, mengapa kamu berkata begitu? King E bahkan lebih bingung. Kau masih saja pura-pura bodoh padaku, kan? Kau adalah seorang wanita yang sudah menikah. Tian Te tidak bisa melupakanmu. Putraku, Tian Zi, jatuh cinta pada dao cintamu. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak merayu mereka? King Yue menatap King E dengan penuh kebencian. Dia sangat marah. Suami dan putranya menyukai wanita lain pada saat yang sama. Sebagai seorang istri, dia sangat tidak bahagia. Tentu saja, dia menyalahkan semua kebenciannya pada King E. Apa? Aku merayu mereka. King Yue, Chen Jiu dan aku hidup bahagia bersama. Mengapa aku merayu mereka? King E membalas dengan tidak senang. Bagiku, mereka tidak suci. Itu adalah duka moral. Sebagai seorang istri, kamu tidak peduli pada mereka. Beraninya kamu menyalahkanku. Apakah kamu masuk akal? Wajar. Apakah anda ingin bertukar pikiran dengan saya? King Yue melotot ke arah King E. Dia berkata dengan wajah muram, Ya, aku akui bahwa Tiantai menyukaimu pada awalnya. Namun, dia kemudian bersamaku. Aku bisa mengerti bahwa kamu cemburu dan tidak bahagia. Namun sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin kamu merayu putra kita tanpa malu-malu? Dan anda tidak bisa melupakan Tiantai. Kakak senior, kamu tidak bisa menahannya lagi. Itu semua sudah berlalu. Aku tidak ingin menyebutkannya lagi. Apakah kamu punya hati nurani sekarang? Atau apakah kamu merasa bersalah atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku selama ini? King E tiba-tiba tersenyum meremehkan. Dia berkata, Jika kamu ingin membicarakannya, mari kita perjelas. Aku tidak ingin suamiku salah paham. Apa maksudmu menjelaskannya dengan jelas? Jangan bicara omong kosong. King Yue menjadi gugup lagi. Menurutku lebih baik dia menjelaskannya dengan jelas. Aku selalu merasa ada yang mencurigakan tentang apa yang terjadi saat itu. Kata Tiantai, King Yue tidak bisa menolaknya. Bertahun-tahun yang lalu, Tiantai datang ke benua Kian Kun secara tidak sengaja dan bertemu dengan dua saudara perempuan. Namun, pada awalnya ia menyukai King E. Meskipun identitas Tiantai saat itu istimewa, King E sama sekali tidak menyukainya. Menghadapi pengejaran Tiantai yang terus-menerus, dia berada dalam posisi yang sulit. Pada saat ini, Blue Moon datang dan meminta untuk mengambil inisiatif mendekati Tiantai. Dia juga berharap King E akan memberinya kesempatan. Yang tidak diduga King E adalah bahwa kesempatan ini sebenarnya untuk membujuk mereka berhubungan seks. Saat itu, setelah beberapa kali perencanaan, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Seorang pria yang membutuhkan seorang wanita dan seorang wanita yang membutuhkan seorang pria berkumpul begitu saja dan melahirkan seorang putra. Tiantai memang ditakdirkan untuk pergi. Saat itu, King Yue mendapatkan apa yang diinginkannya dan pergi bersamanya. Tianzi masih muda saat itu. Tidak muda untuk membawanya bersama mereka, jadi mereka meninggalkannya bersama King E. Dia tidak mengatakan apapun. Selama ini, dialah yang memberi dan bertahan dalam diam. Semua yang dia lakukan layak untuk keluarga ini. King Yue, ini semua karenamu. Aku heran kenapa keadaan jadi aneh waktu itu. King E lah yang sedang mandi. Bagaimana bisa kau jadi orang yang mandi? Jadi kaulah yang menjebakku. Tiantai akhirnya mengerti bahwa dia tidak dibutakan oleh kecantikannya saat itu. Dia dijebak oleh King Yue. King E, mulai hari ini, hubungan kita sebagai kakak senior akan berakhir. King Yue adalah orang pertama yang mengungkapkan kekesalannya kepada King E ketika dia ditanyai. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.